Halo guys jadi di video kali ini gua akan nge-share ke kalian yang gimana caranya kalian ngebuka internet positif gitu jadi tanpa VPN ya membuka internet positif tanpa VPN misalnya ada broker website yang diblokir sama kominfo terus diarahin ke internet positif jadi kita akan ya apa mengakses itu tanpa menggunakan VPN caranya adalah kita menggunakan dns gimana sih caranya timnya jadi enggak enggak pusing-pusing gak ribet-ribet ya langsung aja nih prakteknya emm disini kita setting dnsnya itu enggak dikontrol panel di komputer tapi kita setting dnsnya di browser kebetulan browser yang gua pakai ini Microsoft Edge Microsoft IDGE gitu basicnya Microsoft Edge ini adalah Chromium ya kalau kita lihat nih disini about Nah the browser is made possible by the Chromium Open source project jadi antara Edge sama Chrome yaitu 11-12 gitu bedanya ini yang dibuat sama Microsoft yang satu di yang buat sama Google intinya sama dan menu-menunya juga kurang lebih sama jadi terkhusus buat yang kalian pakai it buat ngetik DNSnya langsung aja kalian ke setting yang ada di sini ke titik tiga dari atas terus kalian masuk ke menu setting nah dimensi ini ada banyak banget menunya ada profile privacy search and service kita akan langsung ke intinya ya ke privacy search and service Oke sorry kalau enggak agak ngisi di sini ternyata ada Microsoft ini belum saya stop Oke langsung aja kita setting jenisnya kemana sih ini kita ini udah masuk di privacy search ya kita turun ke bawah kita kita turun ke bawah di sini ada yang namanya security di sini ada namanya security security ada yang namanya settingan DNS domain server nggak salah ya itu namanya terus kita ini kalau yang kalian masih default kalian masih default ini news current service provider kalian biasanya pakai itu Oke oke kita akan super berubah ke choose service provider provider oke nah disini disini ada pilihannya ada Open DNS ada clover ada clean browsing terus next DNS ada Google public DNS ini misal nih kalian masuk ke situs yang diblokir sama comment info eh menolah ya ya bisa aku jelasin ih sekitar kalian bisa pakai DNS ini yang gue biasanya pakai itu buat misalnya gue kemarin-kemarin karena reddit nggak bisa dibuka itu gua pakai Google public DNS pakai ini gua pakai itu biar bisa ngeakses ke reddit waktu di blokir kemarin kayak gitu Oke solusinya gimana sih kalau ini tetap misalnya nggak bisa kalian bisa pakai VPN tapi overall selama gua pakai browser teres itu gue tinggal cuman setting ini doang itu karena aku nggak terlalu banyak pakai hal-hal yang aneh-aneh gitu kalian reddit dan itu ya udah setting di sini udah kelar gitu jadi nggak perlu aneh-aneh VPN apa segala Oke gimana kalau gimana kalau di HP di HP gua pakai biasanya ini Proton VPN saya pakai Proton VPN kalau di HP itu VPN padahal sebenarnya aku gua nggak usah pakai Proton VPN juga buat akses yang sama misalnya di browser itu sama di gimana di browser yang ada ada di smartphone juga bisa gitu nanti gua akan kasih tutorialnya mungkin gue sisipin sini karena gua ngerekam oleh kamera HP juga nanti buat tutorialnya makasih tutorialnya di HP kayak gitu jadi kalian bisa setting DNSnya aja kalau di browser ya lihatlah tuh internet positif ya kalau lanjutin nanti bahaya ada di internetnya udah bisa kebuka namanya ini sini aja setting DNS ini kan it's call Chrome yung gimana bang sama kalian cari aja gitu gimana sih cara setting DNS gitu coba ya gua searching cara cara kita cari dimana ini privacy security kalau tadi kalau disini adalah privacy search and service kalau di Chrome itu kalau di Chrome security kemudian di bawah di bawah bagian security Scroll lagi ke bawah katanya terus custom DNS kita lihat kebesar deh Yes tadi kalau defaultnya kan with your current service provider provider gua kan apa ya di home gitu di home jadi kita custom aja kita custom kayaknya seperti tutorialnya seperti tutorial yang di need semuanya gimana cara closenya hidup kau kok kok nggak bisa keluar disini oke udah kan itu sama ada ada Google copy DNS Open DNS cloudflare gitu oke itu sama-sama caranya dan oke kalau tadi itu membuka blokiran internet positif dan gua akan tambahin gimana cara ngilangin iklan kompas yang kalau suka baca kompas gitu kan mengerikan nih oke belum oke gua refresh dulu kan nah gue refresh gimana sih guys iklan iklannya ini kompet memeresahkan nah klannya datang deh gimana caranya kita sampai sekitar sampai nggak bisa nih bedain manangin manang iklan yang konten gara-gara iklannya buji bun iklan 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 semua gimana kita cara ngilang iklannya terkhusus ini di Microsoft jadi gua akan nge-share ini gitu jadi oke sekalian aja kan gua biasanya sama lagi nih setting di setting kita pergi ke atas kita pergi ke bawah lagi di setting kita ke privacy and search lagi terus kita pilih nih tracking prevention prevention aja aja gua inggrisnya mantep ya itu terus kita pilih ke strik kalau balance balance ini masih ada iklannya enggak enggak ngeblokin iklan tapi kalau di strik bener-bener iklannya clear nggak ada oke kita ini udah setting setikan ini strik kita pindah ke strik kita refresh iklan gitu jadi kita bisa lihat dengan enak gitu ada kontennya cuman 1234 tetap para graf doang tapi iklannya memang bikin chaos chaos nggak ketulungan gitu pokoknya kayaknya jadi caranya tadi gitu jadi ke setting ke bagian privasi kalian pilih aja strik atau basic buat begitu hmm kalau soal iklan ini kalau di apa Google Chrome kalian coba aja utik-utik sendiri mungkin ada yang sama soal ini karena basicnya itu sama juga kayak Chrome Chrome juga gitu cuman beda tampilannya oh ya buat kalian yang enggak tahu kalau sekarang mungkin Chrome udah bisa ya ini vertikal tep-nya sekarang dia juga udah lama udah bisa edge duluan sebelum Chrome malahan cara cara dan ini clean banget enak oke gitu doang sekian informasi yang bisa gue sharing sama kalian semoga ini bisa membantu urusan kalian dan jangan gunainannya karena ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat gitu daripada kalian download aplikasi VPN di desktop ngaco gitu ngaco Oke sekian dari gua sekarang kalau suka kalian like atau komen di bawah kalau ada yang mungkin nggak pas dari penjelasan gue kalian bisa tinggalin komen di bawah Oke see you bye-bye bye-bye